Halo guys, kembali lagi di channel HA Pet Lovers Kalau melihat hubungan Pak Ambo dan Boya Rizka Memang terlintas seperti hubungan orang tua dan anak ya guys Bahkan sempat beredar kabar bahwa Boya Rizka merupakan kembaran dari anak Pak Ambo yang bernama Fitriani Rizka Namun Pak Ambo sudah membantah kabar tersebut guys Mungkin karena Boya Rizka begitu jinak ya guys dengan Pak Ambo Sehingga warga net yang berasumsi seperti itu Tetapi apakah Boya Rizka bisa jinak dan patuh ya kalau terhadap keluarga Pak Ambo yang lain? Nah di video kali ini kita akan membahas perilaku Boya Rizka ketika bertemu dengan anak Pak Ambo Tapi sebelum kita lanjut ke videonya Kami mengajak teman-teman sekalian untuk dukung channel ini Dengan klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update info-info menarik seputar dunia hewan dari kami Kalau udah langsung aja kita ke videonya Dilansir dari channel milik Fitriani Rizka Pada malam itu terlihat Boya Rizka yang menghampiri rumah Pak Ambo seperti biasanya Menurut keterangan anak dari Pak Ambo itu Boya Rizka sudah lama tidak datang ke rumah Pak Ambo guys Kabarnya Boya berukuran raksasa itu sudah tiga hari tidak datang mengunjungi Pak Ambo seperti biasanya Tanpa disangka-sangka pada malam itu Boya Rizka datang mengunjungi rumah Pak Ambo Untuk meminta jatah makan seperti biasanya guys Namun dari keterangan anak dari Pak Ambo Pada saat itu Pak Ambo sedang tidak berada di rumah Pak Ambo dikabari sedang melaut mencari ikan seperti biasanya guys Waduh gimana nih guys Karena seperti kita ketahui Boya Rizka kan memang cuma jinak dengan Pak Ambo Dan cuma Pak Ambo lah yang tahu cara yang aman untuk memberikan makan kepada hewan predator itu guys Memang Fitriani Rizka yang merupakan anak Pak Ambo itu Sudah sering melihat orang tuanya ketika memberikan makan kepada buaya kesayangan papinya itu guys Sedikit keraguan sudah pasti timbul di hati anak perempuan Pak Ambo itu Namun anak dari Pak Ambo itu juga ibah kalau buaya Rizka datang namun tidak dikasih makan guys Akhirnya Fitriani Rizka pun memberanikan diri untuk memberikan makan kepada buaya muara raksasa itu Seperti yang biasa Pak Ambo lakukan kepada buaya Rizka guys Nampak dari video di channel Fitriani Rizka itu Buaya Rizka mulai mendekati bibir sungai yang berada tepat di depan rumah Pak Ambo guys Hewan predator yang terkenal ganas itu nampak tetap kalem dan tidak agresif seperti biasanya guys Ketika Pak Ambo memberikan makan kepadanya Akhirnya potongan 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 daging ayam yang memang selalu disiapkan untuk buaya raksasa itu Satu persatu mulai diberikan kepada buaya Rizka Seperti sudah dekat dengan buaya kesayangan papinya itu Anak dari Pak Ambo pun tampak tidak ragu ketika menyuapi buaya yang namanya mirip dengan nama anak Pak Ambo itu guys Dan hewan predator itu pun juga tampak bersahabat guys Ia seakan tidak mau menakuti anak dari sahabat manusianya itu Sesekali nampak dari anak Pak Ambo itu mendekatkan wajahnya ke arah Rizka Sambil memanggil nama dari buaya muara itu guys Buaya Rizka pun nampak sangat tenang dan tidak membuat reaksi yang bisa membuat anak dari Pak Ambo itu takut Wah ternyata buaya Rizka tau ya guys Keluarga dari Pak Ambo mungkin sudah dianggapnya seperti keluarganya sendiri guys Bahkan nampak dari video Anak perempuan dari Pak Ambo itu sempat bermain air dengan buaya Rizka Wah mimin sampai tidak bisa berkata-kata nih guys melihat buaya Rizka yang sangat jinak Bahkan dengan keluarga Pak Ambo Nah itulah tadi bukti bahwa buaya Rizka bukanlah buaya yang jahat guys Ia sangat bersahabat dengan manusia Keluarga Pak Ambo pun juga sangat sayang dengan buaya yang satu ini Jadi jangan sampai ya guys buaya Rizka yang sudah dianggap keluarga oleh Pak Ambo Harus dipisahkan dari Pak Ambo ya guys Terima kasih kami ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa ya guys klik dulu tombol subscribe-nya Karena dengan subscribe kalian kami akan semakin semangat lagi guys Dalam memberikan info-info menarik seputar dunia hewan Kalau udah sampai jumpa di video selanjutnya Ciao